Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75, Polres Bangka Barat menggelar kegiatan sosial Dono Darah yang diikuti oleh seluruh anggota jajaran di Polres Bangka Barat di Gedung Catur Prasetya Polres Bangka Barat pada Senin 21 Juni 2021. Sejumlah kegiatan telah digelar oleh jajaran Polres Bangka Barat dalam rangka memeriahkan Hari Jay di Bayangkara ke-75. Setelah sukses menggelar vaksin masal gratis, Polres Bangka Barat kembali menggelar bakti sosial Dono Darah di Gedung Catur Prasetya Polres Bangka Barat Senin 21 Juni 2021. Belum lama ini jajaran Polres Bangka Barat juga membersihkan fasilitas umum seperti pasar dan rumah ibadah. Menurut Kapolres Bangka Barat yang baru saja menjabat AKBP Agus Siswanto, sejumlah kegiatan sosial digelar wujud pelayanan Polri kepada masyarakat umum. Yang pertama, vaksin masal ya, vaksin masal. Pada seluruh warga Bangka Barat, kita sudah mulai hari ini. Sehingga target 1 juta, 1 hari yang disekanakan pemerintah bisa kita bantu, kita perbuat dari kabupaten dulu. Kemudian yang kedua, peningkatan ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap prokes. Di sini dimiliki masih rendah, nanti kita akan terus sama TNI, sama Satpol PP untuk secara bersama-sama Sosial Bank Gara. Kita ada 142 dalam rangka bakti sosial untuk pengoblin kita kepada masyarakat. Kegiatan doror darah diikuti sekitar 103 pendonor, terdiri dari anggota Polres Bangka Barat, Kodim 0431 Bangka Barat, dan pos TNI Angkatan Laut Muntok. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Rahmadani Ainews, melaporkan.